Grup band Rock Ungu meluncurkan lagu Jawa yang diberi judul limang tahun untuk meramaikan industri musik Indonesia. Hal itu sebenarnya cukup aneh bagi pasya Ungu dan kawan-kawan, karena selama ini mereka selalu meluncurkan lagu pop ataupun lagu rock. Meskipun demikian, Ungu ternyata bisa beradaptasi dengan lagu Jawa yang saat ini sedang menjadi fenomena besar di industri musik tanah air. Di dalam pernyataan resminya, Ungu menyebut lagu limang tahun adalah ciptaan Enda Ungu dan Rais Fandi. Mereka menciptakan lagu itu untuk proyek pribadi sekitar lima tahun yang lalu. Namun, semua rencana itu berubah setelah Enda Ungu menganggap lagu limang tahun akan sangat cocok jika dibawakan oleh Ungu. Ungu pun akhirnya memasukkan lagu Jawa itu ke dalam studio sesion Ungu di waktu yang dinanti 4.0. Proses Enda Ungu dan Rais Fandi ketika menciptakan lagu limang tahun juga terbilang tidak pernah ribet. Pada awalnya, mereka hanya sering melakukan jamming di studio musik. Setelah itu, mereka menemukan nada yang enak sehingga berhasil menciptakan lagu limang tahun. Enda Ungu juga mengaku sangat mengagumi kemampuan pasya Ungu ketika menyanyikan lagu Jawa itu. Menurut Enda Ungu, suara salah satu penyanyi terbaik Indonesia itu bisa terdengar lebih powerful di beberapa bagian di dalam lagu limang tahun. Padahal, pasya Ungu bukanlah vokalis yang berasal dari Jawa. Salah satu musisi terbaik Indonesia itu adalah penyanyi yang berasal dari Dunggala, Sulawesi Tengah. Menurut Enda Ungu, suara pasya Ungu bisa beradu dengan sangat bagus di dalam lagu limang tahun yang diciptakannya bersama Rais Fandi. Terima kasih telah menonton!